melanjutkan materi minggu lalu, minggu lalu kita sudah membahas perdagangan elektronik atau e-commerce ya. Jadi hari ini adalah pertemuan akhir di semester ini sebelum minggu depan nanti kita akan membahas UAS-nya via grup kelas saja gitu. Jadi sekarang adalah pertemuan akhir di Google Meet ya. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas UAS-nya di grup kelas. Maksudnya di grup kelas itu agar remedi semua ya. Oh iya, saya lupa itu. Karin kenapa angkat tangan raise hand? Karin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, jadi yang mau bertanya pencet-pencet raise hand itu ya. Jadi jangan sekarang dipencet-pencet. Jadi saya bingung nanti ada yang mau nanya ya. Ya Angel, itu dipencet kalau ada pertanyaan Angel. Jadi kalau tidak ada jangan dipencet-pencet ya. Nggak usah dicoba juga, pasti kelihatan lah. Aduh. Di HP saya nggak isi pak? Berarti diperbarui Google Meet-nya. Di HP saya nggak. Atau ganti HP-nya. Ya pak, ya pak. Nanti langsung aja saya bertanya pak ya. Ya, jadi minggu depan kita bahas UAS-nya di grup kelas ya. Jadi nanti kalau pertanyaan tentang UAS nanti minggu depan bisa ditanyakan. Nanti saya sampaikan aturan UAS-nya ya. Oke, hari ini kita membahas tentang data dan fakta terkait dengan bisnis digital dan teknologi keuangan ya. Jadi yang presentasi pertama Adinda. Adinda? Adinda mana? Iya pak, iya iya. Iya, dijawab dong. Jadi kalau yang nggak jawab itu cowoknya bingung gitu loh. Ini apa kodenya? Jadi cowok itu kan nggak bisa baca kode. Silahkan Adinda bisa dimulai presentasinya. Jadi kita bahas sekarang data dan fakta ya. Terkait dengan bisnis digital dan teknologi keuangan yang di Indonesia. Jadi juga sebentar saya akan presentasikan sedikit tentang materinya ya. Adinda pakai laptop ya? Iya pak, iya. Oke, ya. Kalau yang tadi kelas sebelah itu kelas 3A dia presentasi dari website-nya Tokopedia dan Shopee ya. Jadi nanti itu baru saya upload di Youtubenya. Nanti sebentar saya bagikan ke kelas yang lain di bisnis digital dan teknologi keuangan ya. Jadi tadi di kelas 3A itu fokus di e-commerce. Kalau yang ini di kelas 3B nanti di mana, apakah sama gitu. Kalau sama juga materi presentasinya lebih baik mengulang ya presentasinya. Adinda gimana? Sudah siap materinya? Mana Adinda ya? Sementara kok. Apa left di Adinda ya? Oh sudah, oke. Silahkan Adinda sudah terlihat ya. Oke, silahkan Adinda dimulai presentasinya. Baik, disini saya akan mempresentasikan mengenai data dan fakta bisnis digital dan teknologi keuangan yaitu Shopee. Di sini saya mempresentasikan di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai Shopee. Shopee merupakan e-commerce dengan pengunjung situs tertinggi pada tahun 2020. Nah, disini bisa dilihat yaitu Shopee ada pengunjungnya yaitu 96,5 juta. Sedangkan e-commerce yang lainnya itu menduduki seperti Tokopedia itu menduduki perkat yang kedua, Bukalapak yang ketiga, Lazada yang keempat, dan lain sebagainya. Alasan Shopee menjadi e-commerce yang paling sering dikunjungi yaitu karena dari pertama Shopee itu muncul sudah membidik perempuan sebagai target marketnya. Nah, seperti ini. Ini saya membuka website di marketeers.com Halo Adinda, ini saya masih di halaman data box di grafik yang Shopee e-commerce dengan pengunjung situs tertinggi kuartal 3 2020. Kita bahas data ini dulu ya Adinda ya. Baik Pak. Baik Pak. Nah, kira-kira data ini tuh apa namanya manfaatnya bagi publik tuh apa sih? Kalau datanya seperti ini tuh manfaatnya atau analisa kita terhadap data ini tuh seperti apa? Kalau menurut Adinda. Kalau menurut saya dari data ini kita bisa mengetahui kemana kita harus berbelanja online Pak. Di sini kan di dalam Shopee itu menduduki peringkat yang pertama berarti konsumen itu lebih banyak yang menyukai Shopee lebih banyak yang menggunakan Shopee ratingnya lebih tinggi seperti itu Pak. Jadi kita bisa mengetahui kalau Shopee itu lebih bagus untuk digunakan untuk berbelanja online seperti itu Pak. Oke. Yang lain, teman-teman yang lain setuju nggak dengan pendapatnya Adinda bahwa data ini tuh bermanfaat buat kita bagi publik gitu artinya kalau kita mau berbelanja online atau berbelanja daring kita perginya ke Shopee gitu. Teman-teman yang lain setuju nggak atau ada punya analisa yang lain terkait data ini Silahkan yang lebih baik Pak. Saya Pak. Ya, Ferdi. Iya, Ferdi sebentar dulu etikanya kalau sudah recent nggak usah bilang saya Pak lagi gitu. Jadi udah itu lagi. Ya, Pak. Ya, Pak. Maaf-maaf sebelumnya, Pak. Ya, cowok tempatnya salah ya jadi harus minta maaf. Silahkan, Ferdi. Jadi kalau menurut saya kalau customer tuh yang mau belanja tuh nggak harus kok ke Shopee cuma ini sebagai perbandingan aja, Pak. Jadi kita dapat lihat di Shopee itu udah banyak yang mengakses gitu di Shopee. Jadi kita bisa menganalisis bahwa Shopee itu sudah terpercaya gitu. Tapi Tokopedia pun juga dibilang juga masih banyak dan layak untuk dikunjungi, Pak. Oke, terima kasih, Ferdi. Yang lain ada pendapat nggak? Yang lain ada pendapat terkait bagaimana kita menganalisa data ini sehingga data ini tuh bermanfaat buat kita. Ada yang pendapat lain? Jadi kalau teman-teman lihat tentang data dari Oke, silahkan Desi. Silahkan. Kalau menurut Desi selain bagi pembeli bagi yang ingin berjualan online juga dapat melihat data ini. Melihat di Shopee itu pengunjungnya banyak. Jadi bagi yang ingin berjualan online misalnya berjualan baju di Shopee maka dapat diperkirakan bahwa pengunjung di toko kita itu akan lebih banyak dari marketplace lainnya. Seperti itu, Pak. Oke. Masuk akal. Yang lain ada pendapat lain? Di sini saya ingin bertanya Pak. Sebentar pendapat dulu saya sampaikan ready dengan Annalisa ini. Nanti baru bertanya. Yang lain ada pendapat dulu? Jadi kalau teman-teman lihat di data dari Forum Ekonomi Dunia itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi muda 5 atau 10 tahun lagi itu adalah kemampuan untuk mencari data kemudian menganalisa data sampai mengambil kesimpulan jadi kalau kita orang akutansi itu kan biasanya sudah paham dengan cara mencari data kemudian mengolah data sampai akhirnya membuat laporan keuangan jadi materi ini itu saya tunjukkan untuk membantu teman-teman misalkan menganalisa bagaimana data-data terkait bisnis digital dan teknologi keuangan kemudian kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan atau memberikan rekomendasi istilah istilah sederhananya jadi kalau saya membaca seperti data seperti ini yang akan menjadi pemikiran saya adalah apakah pengunjung situs itu itu sama dengan pembelinya maksudnya adalah jika Shopee itu pengunjungnya paling tinggi apakah transaksi pembelian di Shopee juga paling tinggi masuk akan kalau saya masuk akan kalau saya menganalisa seperti itu itu kan pengunjung kan belum tentu mereka membeli kan gitu iya pak iya pak tapi ketika pengunjung itu semakin besar maka peluang produk kita dibeli juga akan semakin banyak kan gitu ya jadi jangan bicara dulu tentang laris atau tentang keuntungannya akan semakin meningkat kalau datanya adalah data pengunjung maka kita bicaranya tentang peluang produk kita untuk dibeli gitu sampai di sini jelas jelas pak jadi jelas pak ada yang bilang tadi bahwa kalau saya punya data ini maka saya langsung berbelanja di Shopee kan gak nyambung analisanya dengan data pengunjung dengan pembelian jadi kalau data pengunjung ini itu lebih bermanfaat buat sellernya atau buat buyernya atau pembelinya kalau datanya kayak gini ini lebih cocok untuk seller atau untuk buyer seller seller kan untuk seller kan untuk penjual kan jadinya kalau datanya seperti ini jadi yang mau saya sampaikan bahwa data itu bisa bermanfaat buat semua tapi secara spesifik data itu akan bermanfaat buat satu kelompok tertentu jadi kalau bagi buyer dia gak penting data ini oh saya gak penting tuh apa namanya Shopee itu adalah platform e-commerce yang paling laris dikunjungi saya gak penting kalau bagi pembeli tapi bagi penjual data ini sangat penting jadi misalkan kalau teman-teman sekarang mau buat bisnis digital dan mau masuk ke platform e-commerce maka kalau diminta untuk memilih dua platform e-commerce untuk menjual barangnya yang mana dipilih berarti dari sekian banyak platform e-commerce ya pasti adalah Shopee sama Tokopedia kan berarti kita buat dua akun satu di Shopee dan satu di Tokopedia jadi hasil hasil analisanya ini sebenarnya bermanfaat buat seller atau buat yang baru mau masuk di bisnis digital atau yang sudah mapan di Shopee berarti dia harus lebih misalkan diversifikasi produk kemudian foto atau kontennya itu diperbarui atau bahkan bisa ikut Shopee Live kalau gak salah ya atau misalkan menambah cara pembayaran dengan menggunakan Shopee Pay gitu misalkan dan seterusnya gitu sampai disini jelas paham ya oke nah silahkan sekarang yang mau bertanya ready yang mau bertanya tadi ready silahkan pertanyaan Pak tadi itu dapatkan berarti Shopee itu kan e-commerce yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Pak kan belum tentu berartinya bahwa Shopee itu pembelinya paling banyak juga Pak ya itu kan namanya pengunjung tuh ya cuma pengunjungnya aja belum tentu dia mau beli gitu Pak pengunjung itu kan mungkin data ini mungkin didapat dari hasil survei ya misalkan sebutkan 3 e-commerce yang paling sering Anda buka misalkan bukan misalkan sebutkan 3 e-commerce yang paling sering Anda beli produknya kan bukan gitu mungkin pertanyaannya jadi ini pengunjung gitu jadi untuk membandingkan ini kita nanti atau siapa adinda itu nanti harus mencari misalkan data terkait dengan total penjualan ada yang masih-masih e-commerce kalau Shopee itu juga total penjualan paling besar berarti korelasi antara atau hubungan antara hubungan ya maksudnya apa ya koneksi gitu ya pengaruh antara tingkat pengunjung dengan tingkat penjualan itu jadi positif untuk sementara kita ambil kesimpulannya cuma disini adinda tau gak data keuntungan dari e-commerce masing-masing itu punya gak datanya enggak ya jadi nanti dicari ya itu kan baru pengunjung tuh nanti coba dicari berapa data terkait dengan penjualan dari masing-masing e-commerce terkait sampai kuartal 3 2020 kalau memang yang paling banyak penjualannya berarti korelasi antara tingkat pengunjung dengan tingkat penjualan itu positif untuk sementara gitu gitu ready ya baik pak terima kasih yang lain gimana ada pertanyaan lagi atau pendapat tidak pak oke silahkan Ferdi mau nanya pak tadi kan bapak cuma bilang baru bilang untuk apa pihak yang mau baru join ke Shopee aja pak kan juga data itu bisa untuk bagi yang punya toko di Shopee tapi kan itu kan udah tinggi pak tapi penjualan mereka dikit itu berarti data ini bisa juga dipakai pak ya untuk menganalisis apa yang bisa dilakukan oke terima kasih jadi seller itu kan kita bisa bedakan jadi dua seller yang baru gabung yang baru join atau seller yang sudah mapan jadi bagi seller yang baru mau join dia bingung menentukan mau gabung di platform e-commerce yang mana ya tentu dengan data ini dia pasti pilih Shopee kan kemudian bagi yang sudah mapan dengan data ini dia semakin mantap bahwa promosi dia di Shopee itu harus lebih kencang daripada platform e-commerce yang lain jadi misalkan Verdi udah tiga tahun gitu jualan online pakainya platform e-commerce itu adalah Shopee, Tokopedia sama Bukalapak misalkan dalam seminggu ada kemampuan untuk berapa kali promosi misalkan lima kali promosi gitu ya membuat konten gitu ada foto dan seterusnya atau ada linknya dan seterusnya jadi kalau kita tahu Shopee yang paling banyak maka dalam seminggu itu tentu kita harus mempromosikan produk kita yang ada di Shopee lebih banyak kan karena pengunjungnya jauh-jauh lebih banyak atau misalkan kita dengan cara ini kita bisa tingkatkan akun kita misalkan di Shopee saya akan buat jadi apa namanya Starseller gitu ya Starseller ya kalau yang naik akun dari akun biasa itu Starseller kan ya gitu jadi jadi misalkan kita punya tiga platform e-commerce nih kita gabung di tiga platform itu Shopee, Tokopedia sama Bukalapak dengan data ini kita tahu bahwa oh ternyata Shopee paling banyak pengunjungnya berarti di Shopee aja deh saya naikkan akun saya jadi Starseller sementara di Tokopedia sama Bukalapak saya tunggu deh tahun depan untuk naik akunnya gitu sampai di sini jelas ada pertanyaan sampai di sini Ferdi gimana paham ya oke jadi kalau kita punya dana yang terbatas untuk naik akun misalkan atau nggak mampu menghandle bisnis kita kalau akunnya sudah di upgrade untuk sementara dari data ini Shopee aja dulu kita upgrade akunnya ke Starseller gitu contohnya yang Tokopedia ngebukalapak ya tunggu dulu deh satu tahun sampai data yang terbaru keluar oke ada pertanyaan lain lagi oke kalau nggak silakan Adinda ada data lain lagi nggak terkait dengan yang lain kalau ini kan e-commerce yang lain ya boleh silakan gimana kan nggak harus selalu e-commerce ya tapi juga bisa misalkan fintech peer-to-peer lending gitu silakan yang lain datanya udah oke silakan bisa dijelaskan Adinda nah disini ini ada 7,73 triliun jumlah fasilitas pinjaman ini sejak berdiri investery tersebut terus yang ini terdapat 5,49 triliun nilai pinjaman tersalurkan nah berarti disini pinjaman yang sudah sampai ke konsumen yang sudah tersalurkan ini sejak berdirinya investery juga dari 5,49 triliun yang tersalurkan nilai pinjaman yang sudah berhasil dilunasi yaitu 4,64 triliun yang ini yang ini 455,68 miliar nilai pinjaman outstanding oke Adinda terima kasih materinya ya jadi yang berikutnya kita bahas data dari fintech peer-to-peer lending jadi untuk mencari data itu sebenarnya salah satu cara yang paling gampang itu adalah kita bisa mengunjungi website dari perusahaannya misalkan kalau disini ada investery kemudian modalku amarta dan seterusnya kemudian search bagian tentang kami atau data dan fakta itu biasanya ada langsung beberapa data yang disampaikan disampaikan karena kan ini bentuk transparansi dan akuntabilitas informasi ke publik juga ya jadi kita tahu tuh sejak investery berdiri dari tahun berapa ya saya lupa itu jumlah fasilitas pinjaman yang sudah disalurkan itu mencapai 5,49 triliun hampir 5,5 triliun jumlah pinjaman yang disalurkan kemudian yang lunas itu sekitar sejak berdiri ya sampai sekarang berarti itu 4,6 triliun berarti lagi berapa yang belum dilunasi kira-kira bisa dihitung selisihnya itu berarti ya 0,85 ya berarti selisihnya itu ya dengan TKB totalnya dia adalah 98 jadi memang sih ada pinjaman yang belum lunas tapi karena TKB-nya cukup tinggi mungkin beberapa waktu perlu dilunasi jadi karena pandemi juga mungkin ada kebijakan khusus dari investery untuk para borower disini nah kemudian jumlah borowernya peminjamnya itu mencapai 1,538 cuma disini nggak disebutkan ya dari mana aja kemudian daerah mana aja borowernya kemudian jumlah borower aktif itu 413 jadi itu tuh menarik tuh bisa menganalisa nggak jumlah borowernya itu 1,538 jumlah borower aktifnya 413 berarti gimana tuh kira-kira borower ternyata peminjam ya gimana tuh kira-kira bagus apa kurang bagus nih data kayak gini yang lain ada pendapat siapkan Verdi kalau saya belum bisa menurut saya kalau saya udah tahu dari kapan itu berdiri bisa dinaikin dulu apa yang dinaikin itu tadi dibawahin dia pak itu kelihatan kan nggak bisa jadinya lebih dari 5 tahun lebih dari 5 tahun jadi kan kita lihat dulu pak untuk bollowernya itu kan yang meminjam pak ya jadi pasti pasti setiap tahun itu karena udah udah selesai pak kan udah selesai melunaskan jadi kan ada penurunan jadinya kan dia nggak mungkin terus-terusan nyari uang pak jadi kita lihat jadi kita bagi berarti 1538 bagilah kita 5 tahun kan udah berjalan perang lebih 5 tahun jadi kan bisa dibilang ya yang tahun sekarang itu cuma 413 jadi mungkin dari segi pelunasannya udah berarti makanya menurun pak mungkin itu menurut pendapat saya pak oke ya salah satu pendapat yang bagus ya dari Verdi tadi jadi jumlah bollower itu kan artinya mereka yang mendaftarkan sejak investri ini berdiri ya itu sekitar 1538 dan kemudian jumlah borower aktif yang sekarang sampai sekarang itu 413 artinya mereka yang masih memiliki pinjaman kan gitu ya artinya mereka yang belum melunasi pinjamannya jadi atau bisa jadi yang hanya buat akun aja gitu tapi nggak meminjam itu juga bisa masuk ke sana mungkin tapi artinya bahwa jumlah borower sejak berdiri sama dengan jumlah borower aktifnya berkurang berarti mungkin saja investor itu sudah melakukan pendampingan yang bagus sampai akhirnya borower itu bisa meminjam semua eh sorry balunasi pinjamannya semua terima kasih Verdi ya kemudian nilai pinjaman tersalurkan 2020 tahun ini itu 2,2 triliun ya kemudian jumlah pinjaman tersalurkan mencapai 10.785 gitu kemudian ada data lagi di bawahnya ini apa lagi Adinda itu kalau nggak salah ada nah itu ya 90.000 itu pinjaman sudah dilunasi kemudian rata-rata waktu pinjaman terdana itu 4 hari jadi kalau kita ngiklan sekarang maka 4 hari kita perlu waktu 4 hari di investri untuk dananya pinjaman kita itu bisa dimaksimalkan atau kita diberi pinjaman maksimal kemudian itu ada 44 ya jumlah pinjaman itu didanai berarti sampai sekarang di sekarang itu di investri ada 44 pinjaman yang bisa didanai oke ada yang mau berpendapat tertaik data di fintech investri ini gimana Adinda ada yang mau ditambahkan lagi itu saja pak oke itu saja ya terima kasih Adinda ya dan teman-teman tadi yang sudah menyampaikan pendapatan bertanya silahkan Adinda bisa close materinya jadi Adinda kita sudah tahu bahwa data tadi Shopee itu yang paling banyak pengunjungnya ya jadi kita bisa memberikan rekomendasi bagi para teman-teman yang baru masuk bisnis digital ya kalau bisa kita sarankan mereka untuk masuk ke platform Shopee atau Tokopedia jadi itu rekomendasi kita bagi teman-teman yang generasi milenial baru mau masuk ke bisnis digital kemudian fintech tadi karena datanya itu nggak ada grafiknya ya atau belum lengkap jadi mungkin rata-rata pinjaman di dana itu kan tadi 4 hari ya jadi cukup pendek kita nunggu jadi memang kita sarankan ke investri untuk mendapat jangka waktu peminjaman itu lebih cepat jadi kita hanya nunggu 4 hari kemudian pinjaman kita udah bisa diberikan oke ada pertanyaan dulu sampai disini sebelum kita lanjut ke materi berikutnya sudah jelas ya oke berikutnya siapa oke aku ngarik ya silahkan bisa bisa dimulai presentasinya ini pakai HP ya sebelumnya terima kasih atas waktunya iya pakai HP pak oh iya oke sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu data dan fakta bisnis digital dan teknologi keuangan data itu adalah sekumpulan fakta-fakta yang terungkap yang terjadi dari suatu kejadian data juga bisa ditemukan dimana saja mulai dari perkantoran perkuliahan tempat usaha dan lain-lain jadi kesimpulannya data adalah catatan atas kasus atas kumpulan fakta yang kedua fakta fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan jadi fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi kemudian bisnis digital apa itu bisnis digital bisnis digital digital yaitu suatu bisnis yang menggunakan teknologi sebagai keunggulan dalam operasi internal dan eksternal dan teknologi keuangan itu jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi teknologi keuangan juga bisa disebut dengan finansial teknologi atau vintage yang digunakan untuk menyebutkan istilah inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial contohnya yaitu mulai dari metode pembayaran hingga transfer dana pengumpulan dana pinjaman bahkan sampai pengelolaan aset yang bisa dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi jadi menurut saya aplikasi yang berhubungan dengan teknologi keuangan yang memiliki data dan fakta bisnis digital yaitu salah satunya Tokopedia oke berikut adalah udah kelihatan pak apanya udah kelihatan data dari Tokopedia nya oh di saya belum oh ini sudah-sudah sudah terlihat oh jadi pakai hp dia ini ya tampilannya ya horizontal gitu ya oke silahkan iya pak iya oke silahkan dijelaskan Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan mencapai pemerataan ekonomi secara digitalnya itu bisa dilihat dari 98% kecamatan yang terjangkau jadi itu artinya keseluruhan kecamatan yang ada di Indonesia itu baru mencapai 98% dan sudah meninggati 100% namun 2% dari seluruh kecamatan yang ada di Indonesia mungkin belum terjangkau yang biasanya dikarenakan tempat yang terlalu terplosok sehingga kurir atau kurir itu sulit menjangkau akses ke daerah tersebut mungkin sekalipun ada masyarakat di sana juga segan untuk membayar ongkir yang terlalu mahal dan tidak sebanding dengan harga barang yang akan dibeli begitu pak yang kedua 100 juta lebih pengguna aktif setiap bulannya itu yang termasuk mungkin yang mengakses untuk hanya melihat-lihat barang ataupun dia membeli barang jadi sudah lebih dari 100 juta pengguna setiap bulannya lalu 9,7 juta itu penjual jadi yang menggunakan aplikasi Tokopedia untuk berjualan itu baru 90 juta sudah 90,7 juta lebih yang menggunakan aplikasi ini yang terakhir itu ada 86,5% penjualan adalah pebisnis baru jadi di sana pebisnis baru itu baru memulai menjual produksinya melalui Tokopedia dengan belum mencapai 100% yang kemungkinan dikarenakan produknya belum banyak terjual dan menurut saya itu masih bisa diatasi dengan cara yang pertama memperluas target bisnis mungkin dengan cara melakukan endorsement mungkin kepada telegram atau artis terkenal dan memberikan iklan di media sosial seperti Instagram atau Youtube yang kedua berfokus pada kualitas produknya dengan adanya produk yang berkualitas pasti akan banyak dimiliki oleh konsumen jadi sebelum kita menjual itu biasanya kita membuat deskripsi di sana itu kita harus menjelaskan apa apa saja seperti kualitas produk kita tuh bahan-bahannya itu seperti apa jadi sebelum kita memposting dan menyebutkan harga itu kita bisa menjelaskan hal tersebut lalu yang ketiga menjaga tersebut langgan hari jadi apa namanya 90 hari ini HP-nya saya gak terlihat 98% itu apa tulisan bisa di zoom gak ini balik aja lah ya kesempatan yang terjangkau jadi ini horizontal aja dibuat apa namanya horizontal itu kelihatan gak udah pak oh sudah horizontal oke yaudah gak apa-apa itu 98% kecamatan terjangkau ya artinya dari 100% kecamatan yang di Indonesia kalau kita ngisi alamat ya ya gak juga horizontal gini dibalik jadinya oke ini udah kembali jadinya yaudah udah oke jangan lagi dibalik ya jadi saya bingung nanti bacanya jadi itu 98% kecamatan terjangkau itu artinya dari 100% kecamatan yang ada di Indonesia kan biasanya kita ngisi alamat tuh untuk pembelian nah itu sudah terjangkau semua artinya hampir seluruh Indonesia itu sudah masuk lah ke jaringannya Tokopedia gitu kemudian 100 juta pengguna aktif setiap bulan ya jadi ini data yang sama seperti tadi datanya Adinda yang pengunjung itu juga bisa dimasukkan ke sini kemudian di Tokopedia itu teman-teman yang pernah belanja di Tokopedia pernah berpikir gak berapa sih banyak toko atau seller yang ada di Tokopedia pernah berpikir gitu gak sih karena belanja-belanja aja ya oh belanja ini belanja gitu aja ya jadi sekitar 10 juta penjual itu ada di Tokopedia dan dari 10 juta itu 86%nya itu adalah pebisnis baru kalau pebisnis baru itu artinya dia tuh gak punya pengalaman bisnis atau mungkin profesinya itu bukan pebisnis tapi dia mencoba untuk masuk ke ranah bisnis digital misalkan ya mahasiswa kemudian dia lulus bukan dari akutansi punya pekerjaan misalkan jadi pegawai apa kemudian dia masuk ke ranah bisnis digital nah itulah masuk ke kategori pebisnis baru jadi 9,7 juta penjual yang ada di Tokopedia 86%nya itu adalah pebisnis baru itu artinya berarti orang-orang yang dalam tanda petik ya gak punya ilmu ekonomi atau bisnis sebelumnya itu mereka belajar tentang ekonomi dan bisnis gara-gara terjun ke bisnis digital misalkan mereka belajar tentang marketing digital marketing mereka tentang belajar tentang aplikasi untuk mencatat laporan keuangan secara digital jadi artinya teman-teman yang aku tansi disini mau gak mau kan bersaingnya jadi lebih ketat jadi ya itulah yang akibatnya kalau misalkan bisnis digital itu misalkan dipelajari oleh banyak orang artinya ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis strategi bisnis itu akan bisa dipelajari juga banyak orang artinya kalau teman-teman akutansi disini gak mau belajar atau gak mengupdate informasi terbaru maka akan dikalahkan dengan teman-teman kita yang misalkan notabene-nya dia bukan lulusan ekonomi dan bisnis tapi sangat semangat untuk belajar ekonomi dan bisnis jadi itulah alasan kenapa kita harus terus update ilmu kita gitu ya nah kemudian bisa ke bawah gak Gung Ari bisa di scroll ke bawah gak layarnya itu ada ya itu ada tulisan selengkapnya ada gak selengkapnya bisa di klik gak itu nanti kita akan masuk ke sebuah buku ya itu lihat selengkapnya bisa gak bisa di klik gak kita nanti akan masuk ke sebuah buku di buklet buku atau buklet itu nanti berisi data tentang Tokopedia yang paling lengkap ya ini udah dibuka apa Pak Pradji sudah 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 dibuka gak sudah dibaca materinya ini dari Tokopedia sudah tapi belum memahami semua ya emang tugas memahami itu itu agak susah ya buat cewek ya jadi memang yang harus paham tuh cowoknya gitu jadi itu kode bahwa itu artinya saya harus menjelaskan gitu ya emang cewek tuh main kata-katanya indah ya sudah membaca tapi belum dipahami itu artinya kode bahwa saya gak baca sama sekali loh tolong jelasin gitu susah emang ya jadi janganlah pakai kode gitu maksudnya kalau memang gak baca ya bilang aja gak baca gitu kan kan kita tuh cowok tuh ngerti kan kode itu baca kok saya pak yang 97% iya iya kalau gitu jelasin dong itu jelasin dong yang udah dibaca yang mana tuh udah dibaca silahkan jelaskan ayo ini yang 97% kecamatan di Indonesia kan udah tadi tapi saya cuman baca aja pak saya baca yang itu kan udah ada iya itu maksudnya saya baca itu tadi oke deh di bawahnya belum pak nah itu kan artinya belum baca kan tapi kalau di hp itu layarnya kecil ya jadi sebentar saya buka lagi ini jadi ini ekosistem yang bagus dari tokopedia artinya bahwa tokopedia itu memberikan data-data ke kita sebagai seller atau buyer publik bahwa mereka punya data seperti ini nanti saya bukakan sebentar lagi karena ini via hp jadi agak susah ya inginnya lihat temen-temennya itu websitenya apa ya di bagian mana ada ya tokopedia apa itu cobalik di tokopedia dot saya saya buka tokopedia bentar tokopedia tentang tokopedia ya bentar saya bukakan deh iya di tentang tokopedia siapa yang presentasi kenapa saya yang ribet jadinya ya kapok dah kayak gini oke bisa selesai dulu enggak peratnya saya yang presentasi dulu bisa pak saya nyuruh presentasi malah saya yang presentasi jadi aduh aduh sebentar oke saya yang presentasi ya apakah sudah kok sudah terlihat lagi sudah di close kan sudah hilang dia pak saya yang presentasi ya iya itu maksudnya sudah keluar ya oke udah-udah hilang kok sudah saya bisa presentasi oke udah kelihatan kan ya layar saya ya jadi sudah oke jadi bagi teman-teman yang mau tertarik tentang tokopedia itu ada di tokopedia.com slash about ya kemudian klik ini lihat selengkapnya itu kita akan masuk ke ini ke booklet nah ini booklet atau semacam apa lah ya data-data yang disampaikan tokopedia jadi ini riset dari LPEM FEBUI dan dari katadata.co.id ya jadi disini itu disampaikan misalkan sebentar saya besarkan dulu ya nah ini nah ini ada data-data ya misalkan kelihatan kan satu layar ya nah oke kelihatan nih layarnya kelihatan Kak oke jadi populasi tokopedia 2018 itu hampir dua kali Sumatera ya jadi populasinya itu maksudnya adalah sellernya pengunjung aktifnya buyernya dan seterusnya itu populasinya sudah dua kali penduduk Sumatera kemudian enam kali gabungan dari penduduk Bali dan NTB gitu kemudian ada lima juta penjual ini data tahun 2018 ya kalau sekarang 2020 berarti sekitar penambahannya dua kali lipat ya karena hampir sepuluh kali gitu nah ini ada yang menarik nih hampir 90% transaksi di wilayah timur Indonesia itu berasal dari Indonesia bagian barat dan tengah itu artinya apa nih hampir 90% transaksi di wilayah timur Indonesia berasal dari Indonesia bagian barat dan tengah itu artinya apa artinya akses ya artinya masyarakat di wilayah timur itu apa namanya Nusa Tenggara Timur teman-teman di Maluku Papua dan Papua Barat itu sekarang bisa berbelanja produk dari wilayah barat dan wilayah tengah Indonesia dengan misalkan mereka bisa melihat langsung produknya lewat foto kemudian biaya angkos kirimnya mungkin jauh lebih murah dan seterusnya tapi kalau teman-teman saya yang bilang ini juga data yang kurang baik ya artinya kalau misalkan di wilayah timur itu lebih banyak toko digitalnya tentu masyarakat di wilayah timur itu akan lebih banyak belanja pada toko digital di wilayah timur ya misalkan teman-teman di Papua belanja digitalnya di toko elektronik yang ada di Maluku gitu jadi kan ekonomi di wilayah timur itu jadi lebih bergerak gitu sampai disini jelas paham ya ya jadi jadi silahkan dibaca dah data-data seperti ini misalkan nih 86% penjual Tokopedia itu merupakan pedagang baru sama seperti yang tadi ya data di websitenya nah 46% dari 86 itu itu adalah bekerja sebagai karyawan artinya seller-seller yang ada di Tokopedia itu pekerjaan utamanya itu adalah karyawan berarti bisnis digital itu adalah pekerjaan sampingan kan gitu logikanya ya kemudian 38% toko di Tokopedia itu adalah produsen artinya mereka yang sendiri yang membuat produknya berarti sekitar 60% yang lain itu berarti adalah distributor kan ngambil barang dari orang lain kemudian dijual atau reseller atau dropshipper dan seterusnya kemudian 77% toko di Tokopedia itu udah pakai bahan baku lokal misalkan kemudian ini lapangan kerja jadi ada berapa penambahan lapangan kerja ya kalau DKI Jakarta itu sekitar 207 dan kalau di total secara nasional itu Tokopedia menciptakan 10,3% total lapangan pekerjaan baru untuk Indonesia misalkan ada orang yang sebelumnya punya bisnis digital dan gak punya tim editing untuk kontennya mereka rekrut tim editing jadi itu jadi lapangan kerja baru atau lapangan kerja baru itu misalkan kalau teman saya bilang joki game online jadi kalian buat tim daftar akun kemudian mainkan game itu sampai level tertentu kemudian dijual jadi lapangan kerja baru juga sebenarnya kalau bisnis digital ini data-data terkait perekonomian daerah misalkan berapa total estimasi pendapatan atau penjualan di Tokopedia ini juga bisa dilihat kalau di Jakarta itu 16 triliun kontribusinya kalau Bali itu mencapai 822 miliar nah kenapa lebih hemat nah ini menghemat biaya pencarian dan seterusnya jadi data yang di website tadi lebih dijabarkan di sini ya bukletnya oke jadi lebih murah dan mudah bikin usaha waktu usaha yang fleksibel kemudian gak lebih murah dibandingkan membangun toko offline dan seterusnya oke jadi inilah contoh yang baik ya dari e-commerce yang mereka memberikan data-data terkait dengan apa namanya kondisi e-commerce mereka dan kita sebagai publik itu bisa melihat data ini dan mengambil sebuah keputusan atau rekomendasi tertentu sampai di sini ada pertanyaan jelas ya jelas kok jelas oke sudah jelas ini berikutnya ini kan e-commerce saya punya misalkan dari fintech ya ini dari ojk.go.id ini adalah fintech khusus peer-to-peer lending ya jadi kalau di Indonesia itu berapa sih ada fintech peer-to-peer lending per September 2020 itu ada 156 fintech loh ternyata untuk peer-to-peer lending tapi yang terkenal itu kan hanya beberapa ya yang sampai booming gitu ya cuma investery amarta modalku kemudian apalagi openworks dan seterusnya tapi ternyata di luar itu semua ada banyak sekali fintech jumlahnya itu sampai 156 fintech untuk peer-to-peer lending kemudian ini data perkembangan fintech ya sampai September 2020 ya ini datanya per September kalau kita lihat rekening borowernya itu apa namanya naik ya jumlah rekening borowernya itu naik ya kalau yang dari Jawa itu trendnya naik dari luar Jawa juga naik gitu kemudian ini ada borower aktifnya luar Jawa lebih banyak jadinya di Jawa ya kita lihat bahwa industri fintech untuk peer-to-peer lending ini masih lebih banyak di Jawa borowernya lebih banyak dari Jawa lendernya juga lebih banyak dari Jawa dari Jawa kemudian penyelenggaranya perusahaannya lebih banyak di Jabodetabek ya karena kita tahu kan Jabodetabek infrastrukturnya lebih bagus jadi ini sebaran outstanding pinjaman penyelenggaran pinjaman jadi lebih banyak di Jawa karena kita tahu ya masih pusat perekonomian lah ya termasuk UMKM juga gitu jadi ini data terkait fintech itu bisa didapat di ojk.go.id ya ini sudah saya jelaskan juga di kelas 3A ya nanti videonya saya kirim deh kemudian kalau teman-teman mau mencari data itu ada di katadata.go.id ya tahu nggak katadata.go.id pernah buka websitenya pernah ya kalau kita orang ekonomi itu kan harus selalu lihat data ya sebelum kita menganalisa misalkan nih ada loh ternyata data seperti ini loh mayoritas konsumen gunakan e-wallet untuk bayar makanan ya coba kita klik data ini ya jadi data per 10 Oktober sorry Nielsen Maret 2020 ya cuma itu dipublikasikan disini Oktober kalau nggak salah nah sebentar ini Maret ya 2020 surveinya mayoritas konsumen itu gunakan e-wallet untuk bayar makanan nah ini kira-kira data ini bermanfaat buat siapa nih kira-kira e-wallet itu contohnya dana gitu ya apalagi link aja ovo gopay yang gitu jadi mayoritas konsumen gunakan e-wallet untuk bayar makanan kira-kira kalau kita tahu data ini data ini kita manfaatkan untuk apa kira-kira keputusan apa kita bisa ambil kalau kita lihat data ini ada yang bisa menganalisa sebentar siapa yang mau Putri Nadia silakan kalau menurut saya sih pak itu kan pemanfaatan e-wallet jadi kan berarti kan konsumen yang menggunakan nah otomatis kalau saya lihat data ini berarti saya akan berperan sebagai seller dimana misalnya saya menjual makanan atau apa bisnis V&B food and beverage itu misalnya saya nanti bekerja sama dengan Shopee misalnya pakai Shopee Pay soalnya sekarang kan lagi marah banget pembayaran melalui Shopee Pay terus ufo atau dana yang kenapa menurut saya mereka lebih memanfaatkan e-wallet karena lebih banyak promo sih pak terus selain itu juga kemudahan dalam bertransaksi itu gampang gitu pak jadi kak untuk kembalian terus untuk pendanaan yang nominalnya agak-agak rumit misalnya kan ada kembalian yang 17 rupiah gitu ya atau berapa gitu itu nanti sesuai sama harga dari produk itu sendiri menurut saya seperti itu pak oke jadi analisa menarik ya jadi mayoritas konsumen gunakan e-wallet untuk bayar makanan berarti ini informasi atau data yang sangat penting bagi teman-teman UMKM yang buka usaha cafe atau resto jadi kalau mereka sudah makanan dan minuman maka mereka harus pakai e-wallet karena survei membuktikan bahwa konsumen itu menggunakan e-wallet cenderung untuk bayar makanan dan minuman ini data yang bagus nih kemudian yang terkait dengan Shopee Pay tadi ya ini ada nih data mana Shopee Pay nah ini generasi Z yang mungkin termasuk teman-teman juga ya generasi Z paling sering gunakan Shopee Pay dan e-money untuk bertransaksi nah ini dia nanti saya unduh PDF bisa gak ya biar lebih jelas ya oh ya harus masuk nah ini nah kira-kira kalau lihat data ini gimana nih penting gak buat kita nih sekarang generasi Z paling sering gunakan Shopee Pay dan e-money untuk bertransaksi ayo Shopee Pay itu yang paling tinggi kira-kira alasannya kenapa ada yang tahu apa promo paling banyak di Shopee Pay atau yang lain ayo siapa yang bisa memberikan pendapat kira-kira data ini berguna untuk apa nih sebentar sebentar saya lihat dulu ya Putri kan udah tadi yang lain dulu yang lain dulu siapa yang mau menganalisa gambar ini ternyata yang paling laku itu adalah Shopee Pay untuk pembayaran secara digital kemudian ada e-money baru dana baru link aja baru OVO baru terakhir GoPay SMS banking kayaknya udah jarang ya pakai SMS banking untuk pembayaran ya internet banking juga malah turun mobile banking juga ayo siapa yang mau menganalisa Desi oke silahkan Desi izin menjawab pak kalau menurut saya apalagi di masa sekarang ini covid ini kan banyak yang jarang keluar dan menggunakan berbelanja secara online nah kebanyakan seperti data tadi juga pengunjung Shopee itu kan sangat banyak atau tertinggi mungkin karena itu yang menggunakan Shopee Pay juga ikut meningkat pak ya jadi mungkin ada promo juga ya kemudian kerjasama dengan merchant yang paling banyak Shopee Pay itu yang dipakai dibelanja di Shopee itu ya yang dapat koin-koin itu ya Shopee Pay itu seperti dompet digitalnya Shopee ya iya pak iya pak oke kalau masalah di Singaraja sudah ada deh satu merchant yang saya kalau nggak salah tuku sandal yang menerima Shopee Pay juga ya kalau di Singaraja ya jadi nah itu dah datanya kan Shopee Pay jadi mau nggak mau kalau kita adalah merchant ya mau nggak mau kita harus kerjasama dengan Shopee Pay atau metode pembayarannya kita tambahkan dengan menggunakan Shopee Pay karena berdasarkan survei dari kata data Insight Center 27 Oktober 2020 itu Shopee Pay adalah yang paling sering digunakan untuk bertransaksi secara daring ternyata GoPay itu paling jauh ya rekening tabungan di bank ya masih ada lah kemudian dana link aja OVO jadi kalau kita lihat fintech yang e-wallet yang paling populer itu ternyata dana kemudian link aja OVO dan terakhir adalah GoPay mungkin karena dana juga lebih banyak merchant ya jadi kalau semakin banyak merchant yang kalian aja bekerja sama dan pembayarannya juga banyak untuk banyak hal maka ya pasti e-wallet itu yang paling populer gitu jadi teman-teman bisa lihat cek di databox katadata.co.id kalau mau buat akun silahkan masuk kalau nggak salah ini ada biaya langganan juga tapi di tapi sangat penting sih bagi teman-teman yang mau concern di bisnis digital ini ada 10 fintech global yang merauk pendanaan terbesar jadi fintech itu kan nggak hanya di Indonesia ada juga di luar negeri ada Grab Singapura ternyata jadi Grab yang paling banyak dapat pendanaan terbesar itu 9,7 miliar ini satuannya apa nih 9,7 miliar US dollar coba hitung berapa rupiah kemudian ada Grab sorry ada fintech namanya Stripe Robinhood nih kalau mau tahu silahkan di search di google ya gitu oke sampai disini kuliahnya ada pertanyaan dulu terkait dengan data dan fakta bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia ada pertanyaan sudah jelas semua ya jadi presentasi sudah pak jadi moral atau pelajaran moral dari hari ini adalah kalau ditanya dosennya sudah baca atau belum jawab aja sudah tapi belum paham sehingga nanti dosennya yang akan menggantikan presentasi ya jadi itu adalah pelajaran moral dari kuliah hari ini ya oke jadi minggu depan kita ketemu di grup kelas ya kita bertemu di grup kelas nanti saya akan berikan uasnya seperti apa ya kita uasnya itu dua minggu lagi oke ada pertanyaan dulu tidak pak tidak ya tidak pak belum mbak oke belum ada pak sudah ikut kuliah ini jadi nanti apa namanya apa namanya ininya sebentar saya close-close dulu ya ini saking banyak tabnya agak lambat ya sebentar sebentar close dulu ya oke jadi kuliah ini akan saya taruh di channel youtubenya ya Angel jangan usah pose-pose yang aneh-aneh ya maksudnya biasa aja gitu dia tungguan hidupin video ya di google meet ya baru sekarang hidupin video gitu pertemuan akhir untuk semester ini baru hidupin video coba kemarin-kemarin ya nggak ada yang satu pun hidupin video ya itu udah udah nggak diinget lah saya habis ini mana ada yang inget gitu nggak ada lagi whatsapp-whatsapp masuk gitu ya nanya-nanya materi sosok-sosok nanya materi gitu oke kalau tidak ada terima kasih banyak ya sudah ikut kuliah bisnis digital teknologi kuwan hari ini semoga semua sehat ya jadi kita ketemu minggu depan di grup kelas ya jadi di grup kelas jadi